Halo Guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sajin sajin ini pembuatan pembuatan rak mesin kawan suka sendok dong buat enrak mesin ini buat mesin itu kawan buat mesin alat berat buat nyetingnya ini buat ngekrat pending nih tepatnya saya di lokasi itu kawan perakitan kawan ini rangkanya ini hasil jadinya tangkanya sedikit banyaknya bagus juga ini kawan kuat ini buat lemari itu lemari mesin tadaaa ini apa tulisannya anjon soge hebok isdo banghim soge bulhek isgo hehehe mulam buat ini apa aku nggak tahu artinya kawan ini kecepit ilbon seregi berarti itu tempat sampah ilbon seregi itu tempat sampah kawan pemandangannya itu ya seperti ini kawan indah kawan ini tepatnya di atas perbukitan gunung nah itu bunga sakura warna putih-putih itu kawan yuh ini tepatnya di atas kawan itu itu mobil di bawah aduh mobil gua ada di atas ini tadi parkir mundur kawan parkir mundur ah bismillahirrahmanirrahim parkir mundur kawan ini harus haos ok 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 bismillahirrahmanirrahim ok 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 turun kawan bahaya ini harus pelan-pelan oke harus bisa ngambil laluan kawan kalau nggak bisa ngambil laluan nanti ayo kalau nggak bisa ngambil laluan nanti bisa nyerempet kawan ini tadi aku habis kirim kaca dikirim di perusahaan pembuatan apa itu namanya bok mesin kawan seperti itu ini jalannya belok-belok kawan jalannya belok-belok maklum ini lokasinya di bar bukitan harus serbat di hati kawan oh iya ini aku akan prosedur apa itu keamanan TKI di Korea TKI di Korea itu sangat terjamin kawan dimanapun berada TKI itu tidak boleh menggunakan mobil tidak boleh membeli mobil ya kan beda dengan di Korea kalau di Korea kita bisa beli mobil kita bisa menggunakan mobil kita bisa mendapatkan asuransi haknya TKI Korea itu sama dengan haknya orang Korea sendiri kawan jadi jika ada kecelakaan di tengah jalan itu sama prosesnya sama tidak membedakan antara TKI dan orang Korea gitu loh jadi haknya sama bagusnya di negara Korea ya itu kawan tidak membedakan di sini itu dipandang sama semuanya bekerja untuk kemajuan negara Korea Selatan seperti itu karena apa Korea Selatan tanpa tenaga kerja asing dia itu tidak cepat berkembang kawan soalnya penduduknya di sini sangat sedikit karena apa di sini tuh orang yang menikah itu pun gimana ya orang yang menikah itu kalau umurnya belum mencukupi dia itu gak menikah kawan karena apa orang di Korea itu kalau gak sukses gak menikah itu prinsip orang Korea jadi kenapa orang Korea sedikit penduduknya karena setiap pernikahan dia itu mempunyai satu anak dua tiga anak itu jarang bisa dihitung kebanyakan itu satu anak banyak juga yang menikah tapi gak ada anak seperti itu makanya penduduknya sangat sedikit beda dengan negara kita seperti itu menikah anak tiga anak empat anak lima bahkan ada anak yang tujuh sampai sepuluh seperti itu kawan ya itulah kondisi negara Korea Selatan kawan Korea Selatan itu enaknya apa ya enaknya enaknya itu di sini kebersihan terjamin disiplin tidak membuang sampah sembarangan wah ada mobil cepat hebat keren mobil sportnya is ngom ngom gini aku juga bisa cuman aku bawa barang kawan dan di Korea Selatan orang itu lolol gue gue gitu jadi gak ada yang namanya ikut campur rasan rasan itu tidak ada kalau itu yang kamu suka silakan lakukan yang penting tidak meregikan itulah Korea Selatan gitu loh kawan beda kalau di tempat kita kita menggunakan apa yang saya suka tapi banyak yang berkomentar banyak yang komplain gitu loh kawan sekian dari saya ini tutorial jalan-jalan satai ajalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kalian telah menonton video ini silahkan like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati